Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di 1 Januari 1836, semasa kecilnya, ia hidup di lingkungan yang sangat religius Ia belajar agama dengan ayah dan pamannya bernama Tungkusik Dayacud di Tiro Minat besarnya akan ilmu agama Islam, membuat Tungkusik di Tiro berkelana kelam kera Aceh besar untuk memperdalam ilmunya Setelah menghabiskan waktu 2 tahun di sana, ia pun kembali ke Tiro dan mengajar bersama sang paman Tungkusik Dayacud Tungkusik di Tiro tidak pernah menjalani pendidikan formal, puas mencari ilmu di negeri asalnya Ia kemudian pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mendalami ilmu agama Di Tanah Suci, Tungkusik di Tiro bertemu para ulama dan pemimpin Islam Dari situlah ia mulai sadar arti perjuangan-perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme Dikutip dari buku sejarah perjuangan 130 pahlawan dan tokoh pergerakan nasional karya Kertawijaya Tungkusik di Tiro merupakan pahlawan nasional dan tokoh penting yang sangat berjasa melawan tentara kolonial Belanda Saat Aceh besar jatuh di tangan kompeni, ia muncul sebagai pimpinan perang Hingga pada tahun 1881, Tungkusik di Tiro bersama pasukannya berhasil merebut benteng Belanda Lambaro Anek Galung Namun semangat juangnya yang begitu gigih, Tungkusik di Tiro dijuluki sebagai Panglima Sabil atau pemimpin perang Sabil Ia dipercaya oleh Kesultanan Aceh Darussalam memimpin perang berjuang melawan penindasan atas dasar agama dan nasionalisme Selain benteng Lambaro, Tungkusik di Tiro juga berhasil merebut benteng Belanda di Indrapuri pada tahun 1881 Ia juga terlibat pertempuran di Pulau Brug yang saat itu dikuasai Belanda Perlawanan heroik sang mejahit membuat pasukan Belanda kalang kabut Kehebatan Tungkusik di Tiro semakin membuat serdadu Belanda ketar-ketir dalam waktu yang lama Sepak terjang Tungkusik di Tiro membuat Belanda hampir kehabisan akal untuk menumpasnya Hingga akhirnya muncul siasat busuk untuk membunuh sang Panglima Sabil Belanda kemudian memakai siasat liuk, yaitu mengirim makanan yang telah dicampur racun Kelicikan Belanda ini rupanya berhasil menewaskan salah satu pahlawan kebanggaan rakyat Aceh itu Tungkusik di Tiro diracun lewat makanan yang dibawa oleh salah satu pembantu kerajaan Saat itu, Belanda membujuk seseorang yang bersedia bekerjasama diangkat menjadi kepala sagi Seorang pria kemudian diimingi Belanda jabatan tinggi jika berhasil membunuh Sik di Tiro Pria tersebut lantas memerintahkan seorang wanita membubuhi racun ke dalam makanan yang kemudian disuhukan kepada Tungkusik di Tiro Singkat cerita, saat mengunjungi benteng Tui Selimung Musai Salat di masjid Wanita suruhan tadi memberi makanan yang telah dicampur racun kepada sang Panglima Sabil Tanpa curiga, Tungkusik di Tiro menyentak makanan itu Selang tak berapa lama, ia pun jatuh sakit hingga akhirnya wafat di benteng Anegalung pada 31 Januari 1891 di usia 55 tahun Jenazah Tungkusik di Tiro kemudian dimakamkan di Muru, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar bersama istrinya Berkat kegigihannya berjuang mengusir penjajah Belanda, pemerintah Indonesia mengangkat Tungkusik di Tiro sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan pada 6 November 1973 Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1973 Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia